Ini gula merah, biasanya kita gunakan untuk keperluan fermentasi maupun dekomposisi bahan-bahan organik Berhubung kita tidak punya molase, jadi yang kita gunakan yaitu gula merah yang kita cairkan atau kita encerkan Berikut ini full proses pengerjaannya, selamat menyaksikan Ini gula merah ya, atau gula kelapa, biasa orang bilang Oke, gula ini akan kita bikinkan sebagai larutan gula atau pengganti molase Tujuannya yaitu sebagai fermentasi organik atau fermentasi bahan pakan ikan Ini biasanya jodohnya dengan bakteri E4 atau probiotik yang menggunakan E4 sebagai media fermentasi Oke, kemarin banyak yang menanya bagaimana membuat molase, ini sudah paling sederhana sekali kawan-kawan Kita hanya modal gula merah, ini gula kelapa Kemudian kita panaskan dulu air ya Tunggu baru saat kawan-kawan Oke, ini air sudah terlihat berpuih, sudah akan mau didih, berarti kondisah ini sudah panas, kita masukkan ke dalam air Kita biarkan saja, nanti dia akan meleleh sendiri Nah, kondisi gula merah setelah beberapa menit, kita panaskan dalam air yang mendidih, dia mulai berpuih, itu sari-sari gulanya biasanya berpuih Sambil diaduk kawan-kawan Nah, masih nampak banyak Masih ada, kita tunggu lagi kawan-kawan Sedikit lagi kawan-kawan Ini sudah, nampaknya sudah larut Ini hasil dari rebusan ini Kawan-kawan bisa menambahkan gula pasir lagi Biar ditambah manis boleh Tapi jangan banyak-banyak kawan-kawan Ditambahkan gula pasir boleh Atau ditambahkan kecap Itu akan membentuk seperti Tetes tebu jajinya kawan-kawan Tetes tebu Ini akan lebih kental Ini tergantung Kita mau nanti setelah didinginkan Mau dibikin komposisi 1 liter air saja Atau 1 botol Bekas botol air menal juga boleh Kalau kita bikinkan jadi 2 botol juga boleh Tidak apa-apa Tujuan kalau dibikin 2 botol Ketika kita untuk hal-hal kecil itu Dia kan sudah agak incar Kalau tidak begitu pekan Itu bukan boleh Tapi biasanya saya untuk memudahkan penyimpanan Paling saya bikinkan menjadi 1 botol saja 1,5 liter Jadi nanti Air Penambahnya Nanti kita masukkan botol Air penambahnya kita gunakan dengan air Dikasihkan juga boleh Sepertinya Sudah cair kawan-kawan Sudah cair Kita matikan Oke Kita tunggu Airnya dingin dulu Kita masukkan ke dalam Kedalam botol Jadi Kita nanti bikin 1 botol saja Kita tambahkan Kita pulukan sampai Ukuran 1,5 liter Oke Demikian untuk Pembuatan air larutan gula Kali ini melarutkan gula kelapa Boleh Boleh ditambahkan dengan kecap Boleh Boleh Yang penting manis Ditambahkan gula pasir lagi juga boleh Jadi kalau saya Ini cukup gula merah saja Itu yang saya gunakan Sampai saat ini Hanya gula merah saja Oke Setelah dingin Air ini kita Tambahkan sedikit Ya Kita tambahkan Dengan air biasa Kita aduk lagi Lalu kita siapkan botol dan Lalu kita Yang satu Pembuatan air ini Terima kasih Kami Sampai selamat menikmati ya ini air lanutan gula sudah oke ini sudah bisa kita gunakan untuk kebutuhan fermentasi media pakan atau media kultur dengan menggunakan organik apapun setelah media ini baru kita akan membahas teknik teknik pembuatan lanutan gula dengan gula pasir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati